Jum'iya daftat ulamaat Bi'i'laini kadibah siddha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Semoga siang ini Menyajik Langsung kita belajar Lanjut dari Alhamdulillahirrahmanirrahim Ayatah Bila-bila orang-orang menggantikan khutbah Rasulullah SAW Jika mereka menggantikan khutbah Rasulullah SAW, mereka beri bapa Bila orang-orang menggantikan khutbah Rasulullah SAW, mereka beri kemampuan Al-Fatihah 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 Harapnya, setiap hal yang baik, Ustaz, Ustaz, sekuat, berbelajar dengan tempat, dan kami berjalan dengan tempat, dan kami berjalan dengan tempat. Terus, untuk keluar kadina, sebesar dikubah, masyid kubah itu adalah yang pertama dibangun oleh Rasul sebelum masjid. Nah itu sudah ada, yang juga dikasih ada, siapa? Salah mikro. Salah mikro ini, bukan yang diperkibatkan oleh sahabat Amman dikasih. Kemudian, dibukang, setelah Pak Coklat, otomatis sudah sah dalam kekuasaan Islam, setelah penangkatan-penangkatan. Nah itu, Rasulullah menunggasi ada, siapa? Sahabat Aos bin Bukhi, yang berjalan dengan Abu Mahfullah. Nah ini, Abu Mahfullah sendiri, yang malah yang minta, menjadi petugas Andan di Masjidil Haram Mokba. Setelah diajari Andan oleh Batu Sumpah-Sumpah-Sumpah. Terus, Asolatul Khairun dan Aul itu sudah sejak dari zaman Roh, Rasul, inisiatifnya siapa? Dilem Bukhullah. Beliau adalah orang yang pertama menambahkan Asolatul Khairun. Makanya ada, ada bermasalah dalam usul pikir. Apakah di zaman Roh Sul, kalau ada diberboleh lagi setiap, diberboleh lagi, diberkreasi. Jadi, kernyataannya, ah ada. Biarnya, bila-bila lagi digunakan oleh Roh, maka masuk dalam Sunan Kakrim. Terus, Pak Sunan Kutawi di Pasal Ibu, Pak Sunan Kutawi di Pasal Ibu, Pak Sunan Kutawi di Dalam Meranakan Juru Kulisi. Ini, Pak Sunan Kutawi di Pasal Ibu, Pak Sunan Kutawi di Pasal Ibu, dan Kutibun ya. Wa'amakotibunan anak-anak Kutawi, Tukang-kundak Kutbah Rasulullah SAW, Tibu Fatahuitu Kutawi, Tabid bin Khoes bin Syammaz, Nadi Allah. Padaan 3.0. Kalau Pak Sunan Kutusu, �val Setelah 3.0. Ibu Fatahuitu, Ibu Fatahuitu di Dalam Meranakan Juru Kulisi Rasulullah, Wa Suara'atihi.. Lagi-lagi penyakirnya, Rasulullah punya, penjaga-penjagaannya ada di zaman Rasulullah, kutab umutah minyurutulisir Rasulullah SAW wa al-salamimu patirah bin A'keh wa al-muhdawi kutab ibu Abu Bakrin tidak saya manain ya semangat ya Abu Bakrin, wa Umar bin Al-Khattab, wa Atman bin Abban wa Ali bin Abi Dharha wa Dharha bin Al-Fuhailah wa Zulidh bin A'uban wa Sa'ab bin Al-Qantas wa Amir bin Fuhairah wa Ahmad bin Al-As dan saya sampai sini ini Sekretaris Allah sejak periode Madinah sejak periode Madi Madinah eh sejak periode maka kutabur Rasulullah SAW dengan nama Allah itu jaman mas maka Ba'u wa Al-Fuhailah wa Al-Fuhailah wa Al-Fuhailah Rasulullah SAW wa Al-Fuhil wa TumfirulCR Ba'u Al-Fuhibur wa Al-Fuhailah wa Al-Fuhailah wa Al-Fuhailah ini juga sama masih masih ini yang wakil anda yang ucapakan apa anda dengan senulis sa'id ikut awalunan awalimu kata baka tulis kata sa'id la'un kenalai rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wabena guna putra korangis sa'id rupani abba sahabat abba dua korangis dan korangis jadi sa'id bin al-az inilah juru tulis pertama zaman roh pas awal Al-Quran turun ini yang paling pertama aja sa'id bin al-az dan dua putra nya abba dan korangis jadi dalam kitab setiap jurulis islam karya dosen al-azhar karya dosen al-azhar amin shaykh al-amin karya dosen al-azhar mengatakan apa di zaman turunnya wahyu dari nebukat itu orang kurus orang kurus yang bisa nulis itu bisa diikutin aja belasan orang aja jadi kurang dari berapa? 20 oh saking apa saking saking budaya pendidikan mereka tidak mengatakan tidak mengatakan kurus menuris menuris mengatakan apa? pelinat dan kecerdasan bahkan untuk kurus syihak orang kok nulis itu tandanya kudur kenapa kudur? karena otake kudur kudur langsung a apa? paham ya? jadi gak bisa nulis itu suatu hal yang lumrah yang dimakluk gak bisa nulis akhirnya gak bisa baca gak bisa nulis itu satu pake itu ada nulis kenapa? karena budayanya pake apa? jadi orang komunis itu itu zaman budaya itu nulis air nulis itu air berapa cerdas-ceerdas sekali mengucapkan hati-hati kemudian datanglah kemudian datanglah yang bawa orang yang bawa orang yang bawa orang kemudian han Periode baru dalam kakaran pendidikan kebudayaan Apa itu? Turing Jadi turing itu bukan tanda orang bodoh Paham kan? Bukan tanda orang bodoh Tapi justru itu lebih hati? Hati Karena ingatan itu kalau sudah tua Bisa berkhianat Bisa lu Atau bisa tertukar Tukar Makanya lebih terjaga dengan Tulis Ini apaan singa jadi budaya tulis Tulis Komtomatis Yang pertama tadi ini terobak Baca Yang terobak pendidikan Jadi Ambil Ini bukan sistem pada nubri Jadi baca Nubri Nata 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 Nah ini Bahwa keusufian Kita misalkan apa keusufian Tentu ini sudah masuk periode Madinah Karena Abu Sofiyan Masuk Islam itu Mendekati Apu Mekah Mendengar perhubungan Umat Islam begitu banyak Mau menapukan Mekah Langsung apa? Minta Sama Abbas Pamanca Rasul Agar Ditemukan dulu Ingin bertemu dulu Abu Sofiyan ini Pengen ditentukan dengan Sebelum Rasul Mengasuki Daerah Law Pak Bidik Rasul Sebelum Rasul Sebelum Rasul Dilarang Sumpu Di Si Masya Allah Masya Allah Masya Allah Belum ketemu mosul Sudara Alhamdulillah Jadi Apa Tim editor Terkeluar Modifikasi Al-Quran pertama Biar saya minta Dimansat Mengkualifikasi tabung Karena sebelumnya Masih terkecat-kecat Masih berapa pun Apa Di kulit Masih tersebar Ke anggota keluarga Rasul, ke sohabat-sohabat Yang mencatat seperti yang tidak terjadi Nah, ketika Lepas kelamannya lupakan Setelah keramnya mama Yang menewaskan banyak sekali Anggi Tuhan Atas usul sohabat Uman bin Al-Qurto Agar segera Dibukan Al-Quran Menjadi satu besar Tumah Tumah Kemudian ada Tuh Lepas Sebenarnya Kalau ngandulin apa Ngandulin orang-orang yang mahafal Uruh laluan Jangan-jangan beliau meninggal, tidak meninggalkan bahwa waris muridnya tidak sanggup, gula-gula tidak sanggup, nanti seratus tahun ke depan dan sebagainya bisa dinapalkan atau mudah dipalkan secara, didistrosi. Akhirnya, seolah-olah karas adalah penerima utama, lalu mengadakan apa tim kodifikasi? Kodifikasi arturan, tim, pembentuan arturan, di bibit oleh siapa? Zaid bin? Nah, kemudian di benahi lagi, zaman, Oliver Hussman bin Akbar. Lebih sedikit lagi itu, berlislek, berlislek. Jadi di seragam tidak, berlislek, berlislek. Zamanya siapa? Loholitan,述 Shubham bin Akbar. Siapa pakipin? Ini dari sana, Zaid bin Khan-dabiul. Tugit teritiga. Namanya dikenalkan apa? Mus'hak, kosen, pus, nanti. Ini paling terjasas, siapa? Zaid bin Khan. Terus 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 penyakiri Rasulullah SAW anak-anak penyakiri Rasulullah SAW Al-Addin al-Farishma'raw Al-Addin al-Farishma'raw yaitu punah kan nubilkan sarbaan ladinan kan nubilkan sarbaan ladin al-Addin al-Islami sakin Islam al-Islami sakin agama Islam iku fahum aturutawishma'raw iku fahum aturutawishma'raw iku ka'ab bin malik ya suahakul ka'ab bin malik wa'akudawib ruwaha dan wa'akudawib ruwaha wa'akassamin ka'abin dan wa'akassamin bahkan namanya iku asyad dalam paling bangeti kerasaishma'raw iku asyad dalam kerasaishma'raw kerasaishma'raw iku asyad dalam kerasaishma'raw kerasaishma'raw iku asyad dalam kerasaishma'raw 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 Makanya Rasulullah juga perlu ada yang membeka Islam lewat sendi, lewat kuih, kuih sendi Dan salah satu yang paling terkenal, legenda, legenda penyakit Maestro nya ini Kak Abdi Malik, Bim Suher Atau Kak Abdi Suher Bim Malik Aklah Bekroa dan Hasan Bin, Amin Lakan Kak Abdi Malik ini melakukan puisi dihadapan Rasulullah Sebagai ungkapan beliau, minta maaf karena sebelumnya pernah mengecek lewat si'ir Dan minta dimaafkan, serta menungkapkan apa? Biar masuk Islam Kemudian dikuji Rasulullah luar biasa Akhirnya dikasih pun Ya ini Yang dikisahkan oleh Profesor Dr. E. Haji Syarif Akhil Suruh ketika beliau mensarai, maksudnya pun Minta maaf di Malik Minta maaf di Suher Bim Malik Terus, Fasrun Ibu Ayat Sampai sini Kuran dunia maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh